Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Berpulang keramatullah Profesor Selamet Raharjo Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Yang juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura 1998-2006 Saya mengenal Prof. Selamet Raharjo Lebih dari seorang dosen atau seorang guru besar Di almamater saya Jauh dari itu ia adalah Pak D saya Almarhum ayah saya ketika merantau Dari Jogja ke Pontianak Kemudian ikut bersama Pak D Selamet Tak terhitung sudah berapa banyak jasa Dan kontribusi Pak D terhadap keluarga saya 2 Juni 2022 Menjadi akhir dari kehidupan Pak D di dunia Pak D menyelesaikan tugasnya sebagai seorang hamba Untuk kembali kepada Robnya Kepada Allah SWT Ketika dalam keadaan membaca Al-Quran Ba'ada sholat maghrib Satu hari sebelumnya Saya sempat menghubungi Pak D untuk meminta Pak D sebagai saksi di pernikahan saya Qadar Allah Allah bertakdir Keesokannya Pak D berpulang menghadap Allah SWT Prosesi pemakaman Pak D begitu cepat dan lancar Beliau disolatkan di Masjid Al-Muhtadin Universitas Tanjung Pura Dan ramai banget pelayat yang semuanya berbicara tentang kebaikan-kebaikan Pak D semasa hidup Jenazah dilepaskan oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Sutarmiji Yang kemudian juga diikuti oleh Rektor Universitas Tanjung Pura Yang juga murid beliau yakni Profesor Garuda Wiko Profil beliau dibacakan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Bapak Syarif Hasim Azizur Rahman Kemudian prosesi pemakaman beliau juga didatangi oleh banyak sekali tokoh-tokoh kalbar Ada Bapak Wali Kota, Edi Kamtono Kemudian ada Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Muda Mahendra Dan banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan akan Prof Selamat Rajo atau Pak D Selamat Pak D sendiri adalah pribadi yang sangat berbibawa dan sangat murah senyum Seingat saya ketika di kampus dulu beliau adalah pakar Di dalam hukum acara pidana Beliau expert sekali di dalam keilmuan itu Dia tentu juga sebagai posisinya sebagai seorang guru besar Pak D Selamat juga seorang yang sangat mencintai orang raga Terutama bola Jadi kalau ketemu Pak D itu biasanya ngomongin bola Dia ngomongin banyak hal lah Pak D punya wawasan yang luas tentang banyak hal Beliau juga pernah menjabat sebagai Connie Kalbar Menyak lagi jabatan-jabatan publik yang pernah Pak D emban Pak D dan Bu D menjadi warna bagi kehidupan kami di Pontianak Kalau kata almarhum Bapak saya Bapak saya selalu bilang Kalau Pak D atau Bu D udah menyuruh sesuatu Maka Bapak saya tidak ada alasan untuk menolak Dan pasti selalu diprioritaskan Almarhum Bapak saya juga selalu bilang Siapa lagi si dek Abang Bapak di Pontianak selain Pak D Begitu spesialnya Pak D di hati almarhum ayah saya Karena tentu Pak D juga Bu D adalah orang yang spesial di hati ayah saya Semoga Allah menerima segala amal ibadah Pak D Menempatkan Pak D di sisinya Mendapatkan syurga firdaus Dan menghapus segala kesalahan-kesalahan Pak D Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Sekian video dan liputan saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Semoga kita juga dapat mengikuti jejak Pak D Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas Dan juga kontribusi yang banyak Baik kepada masyarakat Juga kepada keluarga di sekitarnya Bye-bye See you in next video Sampai jumpa di video selanjutnya